Liu Mu juga mulai bergerak. Dia memegang tombak panjang dan menusukkannya ke depan. Tombak itu dikelilingi oleh kekuatan empat hukum. Yang terakhir adalah Ming Wang Dong. Dia melambaikan tangannya dan potongan es yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dunia es yang menakutkan langsung menyelimuti area di depannya. Ketiganya menyerang dengan kekuatan yang mengejutkan. Di belakang mereka, saintes burung Vermillion dan dua orang lainnya mencibir ketika melihat ini. Mungkin mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk menyingkirkan Yan Ruyu. Cahaya dingin muncul di mata Yan Ruyu. Tangannya sangat putih dan memancarkan cahaya yang menyelaukan. Lima hukum mengelilingi ujung jarinya saat dia menamparkan ke depan. Teknik telapak tangan seringan bulu, tetapi kekosongannya terus-menerus runtuh. Telapak tangan ini sebenarnya telah memblokir serangan mereka bertiga. Tidak hanya itu, tetapi hal itu juga memaksa mereka bertiga mundur. Bagaimana ini mungkin? Liu Mu dan dua lainnya mundur, wajah mereka penuh keterkejutan. Apakah lawannya begitu kuat? Vermillion bersaintes dan yang lainnya mengerutkan kening. Sepertinya mereka meremehkannya. Ketiganya juga harus menyerang. Dua orang lainnya di samping mereka menganggupkan kepala. Saat ini, enam orang menonjol. Enam orang itu menyerang bersama-sama dan menggunakan keterampilan super mereka. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menurut pendapat mereka, mereka bahkan bisa bertarung melawan Cloud Sky Sane. Belum lagi Yan Ruyu. Ledakan. Yan Ruyu tidak menggunakan teknik lain. Telapak tangannya yang putih masih memancarkan cahaya yang lebih putih. Lima hukum di atasnya terus menari, membentuk rantai ketertiban ilahi. Rantai itu melilit jari-jarinya yang seperti batu giok dan menamparkan ke depan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Yan Ruyu terpaksa mundur. Namun, sepertinya dia tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak terluka. Sang saintes burung merah dan yang lainnya terkejut. Wanita ini terlalu aneh, cepat dan serang. Mereka berenam bergegas maju dan bertarung dengan Yan Ruyu. Satu lawan enam. Ini jelas merupakan pertarungan sepihak. Yan Ruyu memang tertekan dan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dia sangat kuat. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak terluka parah. Berusahalah lebih keras dan kalahkan dia. Seseorang berteriak dengan dingin. Mata orang suci burung Vermillion dipenuhi dengan kebencian. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yan Ruyu. Dia terlalu menakutkan. Dia adalah ancaman besar baginya. Enam jurus super yang mengerikan lagi. Yan Ruyu dipaksa mundur lagi. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mengerutkan kening dan ingin menggunakan benda itu di tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan dan misterius keluar dari tubuhnya. Langit dan bumi berguncang, dan wajah Vermillion ber saintes dan yang lainnya berubah. Mungkinkah pihak lain akan membuka semacam harta karun? Memikirkan hal ini, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tampaknya mereka harus menggunakan teknik rahasia mereka atau mengeluarkan alat setengah santo mereka untuk membunuh pihak lain. Namun, pada saat itu, sebuah ledakan terdengar dari istana di belakang mereka. Lalu, sesosok tubuh berjalan keluar. Orang-orang di dalam keluar. Orang suci burung Vermillion dan yang lainnya tercengang. Bahkan Yan Ruyu pun tercengang. Ini jauh lebih awal dari yang dia bayangkan. Itu bukanlah iblis utara. Mereka tercengang. Mereka menemukan bahwa orang yang berjalan keluar dari depan sangatlah kabur. Mereka sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas siapa sebenarnya itu. Namun yang jelas, itu bukan setan utara. Mereka mengenal Yau Utara, tetapi orang ini jelas berbeda. Yan Ruyu tidak bersama iblis utara. Dengan siapa dia? Mereka penasaran dan bingung. Yan Ruyu bertanya, mengapa kamu keluar? Mungkinkah pertempuran di sini membuat Anda khawatir? Jangan khawatir, aku bisa menangani enam orang. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia sudah selesai memahami, jadi dia keluar. Dia tidak menyangka akan melihat pertempuran di luar. Enam lawan satu. Wajah Lin Suan menjadi gelap, dan cahaya dingin muncul di matanya. Meskipun mereka berenam tidak sekejam Yan Nantian, mereka tetap merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan jika mereka bekerja sama. Bahkan Long Zhao Tian dan yang lainnya akan pusing jika melihat mereka sendirian. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka mungkin bisa melawan seorang Sein dalam beberapa gerakan. Ayo kerja sama, kata Yan Ruyu. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu harus istirahat sebentar, biarkan aku yang menanganinya. Dia menonjol dan tidak bermaksud bekerja sama dengan Yan Ruyu. Tampaknya dia ingin melawan ke enam ahli itu sendirian. Apa, dia ingin bertarung sendirian, tapi dia ingin memberi kita rintangan. Enam orang di depan juga tercengang. Di antara mereka, Bei Sansheng dan yang lainnya mencibir. Orang suci burung Vermillion mencibir. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Namun, yang mengejutkan mereka adalah Yan Ruyu benar-benar mundur, seolah dia tidak khawatir sama sekali. Jantung mereka berdetak kencang. Siapa orang ini? Apakah dia juga keberadaan yang menakutkan? Tapi aku tidak kenal orang misterius seperti itu. Ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa kalian berenam orang tak tahu malu lakukan. Beraninya kalian bekerja sama untuk menindas teman-temanku. Dia melangkah keluar, dan aura dominasi muncul dari tubuhnya. Sang saintes burung Vermillion dan yang lainnya mengerutkan kening. Orang ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Dia mungkin bukan orang biasa. Lalu kenapa? Dengan kenamnya bekerja sama, sekuat apapun dia, mereka masih berani melawannya. Namun, kelopak mata Liu Mu berkedut, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Adegan ini mengingatkannya pada seseorang. Saya mundur dari pertempuran ini. Kata Liu Mu. Apa, saintes burung merah dan yang lainnya tercengang. Bei San Sheng berkata, Liu Mu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu takut? Tidak. Aku hanya tidak ingin bertarung lagi. Tidak ada gunanya. Aku akan menjelajahi tempat lain. Liu Mu berbalik dan pergi. Orang suci burung Vermillion dan yang lainnya tercengang. Apakah Liu Mu mengenalinya? Tapi siapa dia? Siapa yang bisa membuat Liu Mu pergi? Kamu ingin pergi? Apakah aku mengizinkanmu pergi? Lin Suan mendengus. Dia tidak tahu apakah Liu Mu mengenalinya, tapi dia tidak berencana untuk berhenti. Liu Mu tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Itu salahku karena menyerangmu. Dia secara paksa mengekstraksi empat hukum nomologi dari tubuhnya dan mengembalikannya kepada Lin Suan dan Yan Ruyu. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Adegan ini mengejutkan Vermillion bertsaintes dan yang lainnya. Astaga, apa yang terjadi? Liu Mu mencabut dua undang-undang. Apakah dia memohon belas kasihan? Mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah Liu Mu. Meskipun dia hanya menduduki peringkat ke-9 di daftar jurang, dikabarkan bahwa dia pernah bertarung dengan Yan Nantian saat dia jatuh ke jurang. Saat itu, Yan Nantian baru saja menyelesaikan ujian dan bertarung dengan Liu Mu. Keduanya imbang. Setelah itu, kekuatan Yan Nantian meningkat pesat, mencapai tingkat yang luar biasa. Namun, bisa dibayangkan bahwa Liu Mu juga sangat menakutkan. Bahkan jika orang seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan Yan Nantian, dia tidak jauh. Namun sekarang, Liu Mu memohon belas kasihan. Ia memohon belas kasihan kepada orang asing yang misterius. Lalu, siapakah orang misterius ini? 3312. Mereka bahkan curiga kalau itu adalah Yan Nantian. Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu. Lin Xuan mengambil empat hukum dan memberikannya kepada Yan Ruyu. Akan tetapi, karena kau menyakiti wanitaku, kau harus menerima salah satu pukulanku. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Liu Mu tertabrak dan terpental sambil memuntahkan darah. Tubuhnya retak dan menghilang di udara. Yan Ruyu merasakan kehangatan di hatinya. Gadis suci burung Vermillion dan yang lainnya tercengang. Namun, mereka terbangun oleh niat membunuh dingin Lin Xuan. Sialan, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Wajah gadis suci Vermillion Bert menjadi gelap, meskipun Liu Mu telah pergi dan tindakannya mengejutkan mereka. Namun, mereka tidak berpikir bahwa orang di depan mereka layak untuk ditakuti. Mereka berlima masih bisa mengalahkannya jika mereka bekerja sama. Oleh karena itu, mereka berlima menyerang dengan ganas. Aura mereka langsung naik. He he, saya ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menakut-nakuti Bei San Sheng. Si Mace mencibir dan berjalan keluar. Telapak tangannya bersinar seperti bilah pedang surgawi. Dengan suara keras, dia menebas ke depan. Itu langsung menghancurkan kehampaan. Dia juga seorang ahli dan tidak menganggap Liu Mu lemah. Sekarang Liu Mu telah melarikan diri, dia merasa terhina. Oleh karena itu, dia harus segera menghabisi orang di depannya. Melihat si Mace, ekspresi Lin Xuan dingin. Nyala api yang mengerikan muncul dari tubuhnya dan membubung ke langit. Saat berikutnya, dia melancarkan pukulan. Ledakan. Bila hukum itu hancur karena sebuah pukulan. Si Mace tercengang. Dia tidak menyangka fisik lawannya begitu menakutkan. Berdengung. Tangan besar Lin Xuan mencengkram si Mace dan menariknya dengan kuat. Ah! Teriakan memilukan terdengar. Tubuh si C benar-benar terbelah menjadi dua bagian. Karena kamu tidak memohon belas kasihan, maka matilah. Suara dingin Lin Xuan terdengar. Dia bisa membiarkan Liu Mu hidup, tetapi itu tidak berarti dia bisa membiarkan yang lain pergi. Si Mace berteriak seperti orang gila, menyebabkan orang-orang di belakangnya makin terkejut. Tidak bagus, orang ini mengerikan. Mari kita bekerja sama. Gadis suci burung merah dan yang lainnya tidak berani ceroboh dan menyerang dengan ganas. Lin Xuan juga marah. Dia melangkah maju, dan api di tubuhnya menyala dengan ganas, berubah menjadi lautan api yang menyebar. Di tubuhnya, ada gambar raksasa api. Ia mengangkat kepalanya dan meraung. Flaming Swatky terbang keluar dari raksasa itu dan menebas ke depan. Dalam sekejap mata, lima anggota Vermillion Bird yang tersisa terpisah sepenuhnya. Tidak baik. Wajah kelima orang itu berubah. Awalnya, mereka berencana untuk menyerang bersama, tetapi mereka tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Pedangki membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka hanya bisa menyerang dengan ganas, menghancurkan pedangki terlebih dahulu sebelum berkumpul. Namun, Lin Xuan tidak memberi mereka kesempatan. Setelah memisahkan mereka berlima dengan pedangki, dia mulai bergerak. Menggunakan Dragon Step, dia dengan cepat menyerang Sorrow Tree Life. Orang ini sebelumnya terluka, dan kekuatannya paling lemah di antara lima orang. Oleh karena itu, Lin Xuan harus ditangani terlebih dahulu. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Sorrow Tree Life. Tidak baik. Ekspresi Bei San Seng berubah, lalu dia menjadi marah. Apa maksudnya ini? Meremehkan dia. Ini terlalu berlebihan. Sorrow Tree Life segera menggunakan mantra Welas Asi Agung, dan suara aneh keluar dari mulutnya. Dunia menjadi sangat sunyi, seolah-olah ingin membuat orang bunuh diri. Melodi yang aneh, Lin Xuan mengerutkan kening setelah mendengarnya. Jika terlalu banyak mendengarkan, seseorang pasti akan kehilangan keinginannya. Seketika, dia berteriak dingin. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya meraung, dan pedangki berbentuk naga menyelimutinya. Itu benar-benar mengisolasinya dari mantra Kasih Sayang Agung. Di saat yang sama, telapak tangannya menamparkan. Ledakan. Cakram iblis penghancur dunia langsung menghancurkan Sorrow Tree Life menjadi berkeping-keping. Pihak lain ingin melarikan diri, tetapi pedang Lin Xuan menembus jiwanya. Dengan teriakan, jiwa kesedihan tiga kehidupan hancur. Sebelum meninggal, dia akhirnya tahu mengapa Liu Mu ingin melarikan diri. Pihak lain terlalu kuat. Sial, apakah Sorrow Tree Life sudah mati? Gadis suci burung Vermillion dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka tidak bisa merasakan aura pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Malam musim dingin. Pada saat ini, Ming Wang Dong meraung. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membuka mulutnya untuk memuntahkan badai. Hukum angin yang mengerikan menari dan membekukan segalanya. Pedangki yang menyala-nyala dibekukan dan lautan api yang mengerikan pun padam. Pada saat berikutnya, mereka melihat mayat Sorrow Tree Life tercabik-cabik. Jiwanya telah hancur. Mati, apakah dia benar-benar mati? Kulit kepala mereka menjadi mati rasa, dan mereka menyerang dengan gila-gilaan. Kali ini, mereka berempat bergerak sangat cepat. Mereka akhirnya bergabung dan melancarkan serangan yang mengerikan. Menghadapi mereka berempat, Lin Xuan sama sekali tidak menghindar. Dia juga tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah maju. Fisiknya yang kuat menghancurkan kehampaan dan meretakkan bumi. Dua naga api terbang keluar dari telapak tangannya saat dia mengulurkan kedua telapak tangannya. Mengaum. Raungan naga itu bergema di sembilan langit dan sepuluh bumi. Kedua naga api itu berputar tak tertandingi dan menghancurkan keempat kemampuan ilahi itu. Mereka berempat terbang mundur dan memuntahkan banyak darah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain telah melukai mereka berempat sendirian. Siapa orang ini? Seperti apakah bentuk tubuh ini? Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Mengapa? Apakah kamu benar-benar ingin tahu siapa aku? Lin Xuan membentuk segel dengan telapak tangannya. Sebuah formasi terbang keluar dari tubuhnya dan menyelimuti area tersebut. Sesaat kemudian, nyala api di wajahnya menghilang, menampakkan penampilan aslinya. Tak hanya itu, api di tubuhnya juga berubah. Warnanya tidak lagi merah menyala, tapi emas. Sebuah tubuh emas muncul di depan semua orang. Api ini. Mukanya. Aura ini. Ini adalah penerus sembilan matahari. Pada saat ini, gadis suci burung Vermillion dan yang lainnya mendengar suara di dalam hati mereka. Ini adalah penampakan fisik ilahi sembilan matahari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mustahil. Penerus sembilan matahari sudah mati. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Siapa sebenarnya kamu? Siapa yang memberitahumu bahwa aku sudah mati? Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Lin Xuan mencibir. Tubuhnya bergoyang, dan dia langsung muncul di depan Ming Wang Dong. Dia menamparkan dengan tangan emasnya. Ming Wang Dong ketakutan setengah mati. Sayap es muncul di punggungnya, dan baju besi es muncul di tubuhnya. Tongkat es muncul di tangannya. Dengan lambayan tongkat kerajaan, dinding es besar terbentuk di depannya. Hukum es menari. Itu digunakan untuk menahan pukulan Lin Xuan. Dengan suara keras, getaran hebat terdengar. Retakan muncul di dinding es, dan dinding itu runtuh. Ming Wang Dong juga terlempar oleh kekuatan besar itu. Dia memuntahkan setegup darah. Namun, pada saat ini, dia memanfaatkan es di tanah dan di langit untuk membentuk kemampuan ilahi baru. Segel es. Ruang di depannya membeku sepenuhnya, membentuk dunia kristal es. Tubuh Lin Xuan juga membeku. Melihat ini, Ming Wang Dong tersenyum. Dia tidak peduli untuk menyekat darah di tubuhnya. Dia berteriak dengan dingin, istirahatkan untukku. Suara retakan terdengar, segala sesuatu di dunia kristal es hancur. Kemampuan ilahi yang hebat semacam ini terlalu mengerikan. Segala sesuatu yang disegel dalam es berubah menjadi abu dengan suara ini. Ruang di sekitar Lin Xuan hancur. Tubuhnya juga terpengaruh oleh kekuatan ilahi, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Namun, guncangan itu segera meredah. Segala sesuatu di depannya hancur, tapi Lin Xuan tidak terluka. 3313. Bagaimana ini bisa terjadi? Ming Wang Dong tercengang. Bagaimana mungkin Lin Xuan tidak terluka oleh kemampuan ilahinya? Yang lainnya juga tercengang. Mereka tahu tentang kemampuan ilahi segel es. Mereka bahkan telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ming Wang Dong telah membekukan tiga half sage. Ketika dunia segel es hancur, ketiga half sage juga hancur. Bahkan jiwa mereka pun hancur. Tetapi sekarang, kemampuan ilahi yang mengerikan itu telah kehilangan efeknya. Tubuh Lin Xuan terbakar api, mencairkan semua es. Dia melihat ke depan dan mencibir. Kemampuan ilahi memang bagus, tetapi kamu terlalu lemah. Biarkan saya beritahu Anda, bagaimana saya harus menggunakan kemampuan ilahi ini. Jiwa pedang naga besar Lin Xuan meraung dan mulai menggunakan kemampuan ilahi. Lin Xuan menginjak kakinya. Seketika, bumi tertutup api, membentuk lautan api kemasan. Dalam sekejap, lautan api menyelimuti Ming Wang Dong. Ming Wang Dong berteriak dengan gila. Baju zira es di tubuhnya melepaskan aura dingin, mencoba melawan. Namun tak lama kemudian, dia terbakar dan berubah menjadi salju. Dia melele di tanah dan menguap. Meledak. Dengan teriakan dingin, seluruh api di lautan api di depannya meraung hebat dan meledak. Kekuatan itu menyebabkan segalanya berubah menjadi abu. Efeknya mirip dengan segel es, hanya saja esnya telah berubah menjadi api. Berengsek. Blokir untukku. Ming Wang Dong meraung dengan gila. Tiga kristal es muncul di sampingnya. Ketiga kristal es itu berwarna putih dan membentuk segitiga untuk melindunginya. Dia ingin melawan kekuatan itu, tetapi pada saat berikutnya, tiga kristal es meledak di bawah kekuatan api. Tubuh Ming Wang Dong juga terkoyak-koyak. Jiwanya juga hancur dalam sekejap. Dengan gerakan lain, Ming Wang Dong hancur. Tiga orang yang tersisa menjadi gila. Mereka akhirnya percaya bahwa orang di depan mereka adalah penerus sembilan matahari. Meskipun mereka tidak tahu kenapa dia masih hidup, dia terlalu menakutkan. Berlari. Orang suci burung Vermillion berteriak dan melarikan diri. Dia ingin mengumumkan kepada dunia bahwa penerus sembilan matahari masih hidup. Ini jelas merupakan berita yang menggemparkan dunia. Anda ingin melarikan diri. Tinggal, Lin Suan mendengus. Dia melambaikan tangannya dan tombak hitam muncul. Dia melambaikan tangannya dan tiga aliran air hitam yang menakutkan melesat ke depan. Peng 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 Vermillion bersaintes dan dua orang lainnya berhenti di udara. Mereka menatap tubuh mereka. Bayangan hitam muncul di hati mereka. Mereka telah ditembus. Mereka dipakukan sampai mati dalam kehampaan. Tombak penghancur yang hebat dan hebat. Mereka mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Kemudian, mereka menundukkan kepala dan berhenti bernapas. Benar sekali, tombak besar kehancuran. Tombak penghancuran besar dari iblis besar jatuh ke dalam kehampaan. Selama tiga tahun berikutnya, itu ditutupi oleh ki iblis yang tak ada habisnya. Tidak ada yang berani mendekatinya. Pada akhirnya, dia dibawa pergi oleh Lin Suan. Ini adalah senjata ganas yang telah ternoda oleh darah orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sangat luar biasa. Saat itu, hal itu merupakan ancaman besar bagi Lin Suan. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar, akan sangat sulit baginya untuk menahan tombak penghancuran besar. Tombak penghancur besar bahkan dapat membunuh seorang saint. Bagaimana mereka bertiga dapat menangkisnya? Itu sudah diselesaikan. Di belakangnya, Yan Ruyu juga berjalan. Dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Saat ini, kekuatanmu jauh lebih kuat daripada saat kau bertarung melawan setan besar. Aku sungguh menantikan untuk melihat ekspresi Yan nantian saat dia melihatmu. Dia pasti akan terkejut. Lin Suan berkata, Namun, aku tak sabar untuk bertarung dengannya. Saya ingin melihat seberapa kuat penerus Kaisar Agung. Ayo pergi. Lin Suan memperoleh rantai hukum dari orang-orang ini dan terbang ke istana berikutnya. Pada saat yang sama, di luar lembah budidaya iblis, wajah para tetua istana burung Vermillion berubah. Saat berikutnya, mereka meraung ke langit. Tidak, brengsek, siapa itu? Siapakah yang berani membunuh saintes istana burung Vermillion? Mereka meraung dengan gila. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang suci burung Vermillion terbunuh? Surga, siapa yang melakukannya? Apakah itu Santo Cloud Sky? Atau Long Zhao Tian? Mereka tidak tahu, tetapi mereka dapat melihat bahwa keenam sosok hukum di lembah di bawah telah menghilang. Itu adalah dua orang itu. Seharusnya tidak. Dua lawan enam, dan mereka tetap hancur total. Itu terlalu mengejutkan. Tunggu, salah satu dari mereka telah melarikan diri, dan yang lainnya masih hidup. Mereka harus mencari tahu siapa pelakunya. Tetua Istana Burung Vermillion meraung dengan ganas. Para tetua gemetar, mereka tidak punya pilihan selain memasuki lembah di bawah. Salah satu dari mereka sudah mulai bergerak. Tubuhnya berkelebat, dan cahaya memenuhi langit saat ia menyerang. Namun, ia dengan cepat terdorong mundur oleh aura. Setelah lembah budidaya iblis dibuka, itu akan menjadi dunia tersendiri. Dalam waktu kurang dari sebulan, orang-orang di luar tidak bisa masuk. Mereka akan dibunuh atau diusir. Selain itu, tidak ada pilihan lain. Sial, ini sungguh sial. Para tetua Istana Burung Vermillion sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Awalnya, mereka ingin menggunakan lembah kultifasi iblis untuk membatasi orang lain. Tapi sekarang, merekalah yang kurang beruntung. Di lembah, sosok itu terbang cepat sambil membawa perisai. Kemanapun dia lewat, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh, memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Mereka seperti setan, benar-benar menghalangi jalan dan ruang. Namun, dengan sangat cepat, getaran yang mengerikan datang dari belakang. Tanah terbelah, dan cahaya pedang dingin yang menggigit bersinar, memotong semua pohon menjadi berkeping-keping. Sosok di belakangnya sangat cepat. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar. Iblis utara, kamu tidak bisa melarikan diri. Orang yang berlari di depan adalah iblis utara. Saat ini, wajahnya muram, dan tubuhnya dikelilingi oleh hukum kayu. Pepohonan di sekitarnya sepertinya mendengarkan perintahnya. Dia mulai menyerang. Namun, orang-orang yang mengejarnya terlalu kuat. Bahkan dia tidak mampu menahan mereka. Itu karena orang yang mengejarnya adalah seorang pria bersisik, dengan kekuatan tak terbatas, Long Zhao Tian. Orang lainnya diselimuti cahaya putih, seperti makhluk surgawi. Zhao Wu Liang. Yang terakhir sangat ganas. Dia memiliki sembilan kepala, dan masing-masing kepala itu luar biasa perkasa. Dia adalah anak ajaib dari ras singa berkepala sembilan. Dia tidak tampak lebih lemah dari Zhao Wu Liang. Orang lainnya sedang menunggangi ombak, memperlihatkan kepala hiu yang ganas. Sisik ikan berkelap-kelip di tubuhnya, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia adalah hiu hitam dari ras Raja Hiu. Empat ahli teratas mengepung Iblis Utara. Jika itu pertarungan satu lawan satu, Iblis Utara pasti bisa melawan salah satu dari mereka. Tapi sekarang, mereka berempat melawan satu. Dia sama sekali bukan pasangan yang cocok. Dia hanya bisa lari untuk hidupnya. Untungnya, dia memiliki tubuh sepuluh ribu Iblis, dan dia juga seorang seniman bela diri kayu. Vitalitasnya kuat, dan dia bisa mengendalikan tanaman di sekitarnya. Jika tidak, dia akan terbunuh berkali-kali. Meski begitu, dia bukanlah tandingan mereka. Jika dia tidak bisa melarikan diri, maka hanya masalah waktu sebelum dia dibunuh. Sialan, dia memang pantas mati. Wajah Iblis Utara tampak muram. Mengapa orang-orang ini berkumpul? 3314. Tentu saja, jika ada orang lain di sini, mereka pasti terkejut. Karena mereka tidak mempercayainya. Zhao Wuliang dan Long Zhaotian, serta dua pakar top, akan bekerja sama. Ini diluar dugaan semua orang. Kau tak bisa melarikan diri, naga pengembara. Long Zhaotian meraung. Darah naga di tubuhnya melonjak, dan bayangan naga melesat keluar. Kekuatan ini terlalu kuat, tidak ada yang bisa menghentikannya. 10.000 pohon tumbang. Merasakan kekuatan mengerikan di belakangnya, Iblis Utara terbang sambil menggunakan kekuatan gaibnya. Sebuah pohon ilahi penembus langit muncul di langit dan dengan cepat turun, menghalangi jalannya. Itu memblokir Roaming Dragon. Terdengar ledakan keras, tetapi pada saat ini, tiga lainnya menyerang. Kiu Hitam bergegas maju dengan air laut, membentuk pusaran air. Apakah dia ingin menelan pohon ilahi yang menusuk langit? Sembilan kepala singa berkepala sembilan meraung. Raungannya mengguncang dunia dan memengaruhi jiwa manusia. Iblis Utara terpengaruh. Tubuhnya gemetar, dan dia melambat. Zhao Wuliang mengambil kesempatan itu dan menebas. 33 tebasan pedang milik pecandu bunga cukup tajam untuk menghancurkan satu tingkat surga. Boom, boom, boom. Iblis Utara memuntahkan darah dan terbang kembali. Ada banyak retakan di tubuhnya, tetapi tubuh 10 ribu iblisnya dengan cepat sembuh. Dia menggertakkan giginya dan terbang lagi. Namun, ini adalah kelima kalinya dia sembuh. Kekuatan dan auranya telah menurun terlalu banyak. Kalau dia tidak bisa melepaskan diri dari orang-orang ini, nyawanya akan dalam bahaya. Aku bilang, kau tidak bisa melarikan diri. Kelompok Long Zhao Tian segera mengejarnya. Alasan mengapa mereka berempat bergandengan tangan adalah agar mereka bisa menyapu semuanya. Mereka ingin melenyapkan orang lain yang merupakan ancaman bagi mereka. Tiga hari kemudian, Demon Utara berhenti karena dia dihentikan oleh seseorang. Long Zhao Tian, Zhao Wu Liang, singa berkepala sembilan, dan hiu hitam mengelilinginya. Melarikan diri, mari kita lihat bagaimana Anda bisa melarikan diri kali ini. Mereka berempat bekerja sama, hukum di tubuh mereka saling terkait, membentuk wilayah yang menutupi langit. Ekspresi iblis Utara menjadi jelek. Tampaknya dia hanya bisa bertarung sampai mati. Dia melambaikan tangannya, dan hukum kayu pun melayang. Pohon yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tumbuh dengan liar. Pohon dewa penusuk langit muncul lagi di belakangnya. Bunga sepuluh ribu pohon bermekaran. Formasi tujuh bunga. Green Nocturnal Battle Armor muncul di tubuh iblis Utara. Pohon ilahi yang mencapai surga di punggungnya mulai mekar, membentuk bunga yang menakutkan. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar mereka, membentuk formasi menakutkan yang menyerap kekuatan empat orang. Huh! Long Zhao Tian berteriak dengan dingin. Pertarungan naga di alam liar, hantu naga raksasa muncul di tubuhnya. Ia meraung dan bergegas maju, mampu menghancurkan segalanya. Delapan Pedang Dunia. Zhao Wu Liang mengacungkan pedang panjangnya. Cahaya pedang yang sangat dingin membubung ke langit. Keterampilan ilahi mengaum singa. Raja singa berkepala sembilan mengeluarkan raungan, dan api dewa yang mengerikan menyerbu ke depan. Hiu hitam menyatu ke dalam kehampaan dan melakukan pembunuhan. Formasi tujuh bunga langsung hancur oleh serangan dari empat ahli teratas. Pohon ilahi yang menembus langit di belakang mereka juga mengeluarkan suara gemuruh. Banyak retakan muncul di pohon dewa, namun bunga dewa besar itu masih menggantung, menyebarkan serbuk sarinya ke depan. Serbuk sari itu sangat beracun. Wajah Long Zhao Tian dan tiga orang lainnya berubah saat mereka buru-buru membela diri. Namun, serangan dari mereka berempat menyebabkan kelopak bunga bergetar berulang kali. Banyak retakan muncul di tubuh Iblis Utara. Dia memuntahkan setegup darah, tapi dia masih bisa bertahan. Namun, pada saat itu, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Seseorang memegang belati bayangan dan menebas kepalanya. Dengan suara berderak, darah menyembur keluar. Iblis Utara ketakutan setengah mati. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghindar. Namun, lehernya masih terpotong menjadi dua. Sedikit lagi dan kepalanya akan terlempar. Sebuah retakan besar muncul pada azure nocturnal armor. Tanaman merambat ilahi kayu segudang. Iblis Utara meraung marah, dan tubuh Iblis segudang miliknya mulai pulih. Pada saat yang sama, ia melakukan serangan balik. Cabang-cabang pohon Iblis segudang terkulai ke bawah dan berubah menjadi dua cambuk dewa yang menyerang di belakangnya. Kekosongan itu hancur dalam sekejap. Dentang. Hiu Hitam mengangkat belati bayangan di tangannya untuk menghalangi, tetapi dia terlempar oleh suatu kekuatan. Namun, sepertinya dia tidak mengalami cedera serius. Setelah serangan itu, Hiu Hitam terluka ringan, dan tiga lainnya terpaksa mundur. Namun, Iblis Utara terluka parah, dan kepalanya hampir terpenggal. Melihat itu, Zhao Wuliang dan yang lainnya mencibir. Demon Utara pasti akan mati hari ini. Mereka memperkirakan bisa membunuhnya dalam waktu kurang dari lima gerakan. Seperti yang diharapkan, pada langkah kedua, Demon Utara bahkan terluka lebih parah. Retakan besar muncul di separuh tubuhnya, dan dia hampir terbelah menjadi dua. Pada gerakan ketiga, Iblis Utara terpotong menjadi dua. Dia sembuh lagi, dan wajahnya semakin pucat. Mari kita lihat berapa kali lagi Anda bisa bertahan. Mereka berempat menyerang lagi. Pertempuran itu sangat mengerikan, dan orang-orang di sekitarnya melarikan diri. Pada saat yang sama, kedua sosok itu terbang dengan cepat. Sebenarnya, mereka telah merasakan beberapa kekuatan dahsyat sejak lama. Mereka dengan cepat terbang dengan perisai mereka. Itu sudah jelas. Ini adalah pertempuran besar dan ada beberapa kekuatan yang terlibat. Linsuan menyipitkan matanya. Salah satu dari mereka sangat familiar bagi Linsuan. Dia bahkan bisa melihat sebatang pohon besar berkelap-kelip di kejauhan, dan bayangannya yang menakutkan menutupi kehampaan. Pohon surgawi merupakan mistiknya Iblis Utara. Apa yang sedang terjadi? Apakah Iblis Utara sedang dikejar? Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Yan Ruyu juga mengerutkan kening. Dia dan Linsuan dengan cepat terbang ke depan. Ketika mereka tiba di dekatnya, Linsuan menggunakan jiwanya untuk menangkap situasi di depannya. Ekspresinya langsung berubah. Itu adalah pengepungan lagi, dan itu sangat mirip dengan pemandangan yang dia temui sebelumnya. Namun, ada perbedaan. Sebelumnya, gadis suci burung Vermillion dan yang lainnya dianggap berada di level kedua. Namun sekarang, yang menyerang Iblis Utara adalah Long Zhao Tian, Zhao Liang, dan yang lainnya. Mereka jelas merupakan keajaiban terbaik di tingkat pertama. Berengsek, Linsuan langsung marah. Dia menyadari bahwa situasi Iblis Utara sangat buruk. Menyerang. Linsuan berteriak dingin dan mengirimkan Vermillion Bird. Ia meluncur turun. Yan Ruyu mengulurkan telapak tangannya yang putih dan menekan ke bawah. Sebuah lubang hitam muncul di kehampaan dan terus-menerus pecah. Ledakan, ledakan. Di bawah, Long Zhao Tian, Zhao Liang, dan yang lainnya tersenyum sinis. He he, mati. Mereka tahu bahwa Iblis Utara akan segera mati. Mereka memperkirakan bisa membunuhnya dalam dua gerakan lagi. Namun saat itu, ekspresi mereka berubah. Dua serangan mengerikan melonjak ke arah mereka. Enyahlah. Kempatnya berbalik dan meraung dengan gila. Mereka menyerang dengan kekuatan mistik mereka dan bertabrakan dengan kedua serangan itu. Langit terkoyak, dan energi dahsyat melonjak. Iblis Utara mundur, begitu pula Long Zhao Tian dan yang lainnya. Siapa? Siapa yang berani ikut campur dalam bisnis kita? Pandangan mereka menyapu seluruh area. Tak lama kemudian, mereka melihat dua sosok turun dari langit. Yan Ruyu, itu kamu. Long Zhao Tian dan yang lainnya mengenali Yan Ruyu terlebih dahulu. Tapi orang lain membuat mereka cemberut. Mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Empat lawan satu, kalian sungguh tidak tahu malu. Yan Ruyu mendengus dingin. Di sisi lain, Lin Suan sudah mulai memeriksa luka Iblis Utara. Dia mengerutkan kening. 3315. Dia terluka parah, tetapi untungnya dia datang tepat waktu. Jika terlambat, nyawa Iblis Utara akan berada dalam bahaya. Mereka sangat kuat, kata Setan Utara. Dia tidak mengenali Lin Suan pada awalnya. Cepatlah pergi. Dia tidak terlihat ingin bertarung. Lagipula, dia terluka parah. Meskipun ada dua orang, pihak lain masih memiliki keuntungan. Jangan khawatir, istirahatlah dengan baik. Serahkan ini padaku. Lin Suan menepuk bahu Iblis Utara dan menyuntikkan sedikit energi ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol pil dan menyerahkannya kepadanya. Kemudian, dia berjalan mendekat dan berdiri di samping Yan Ruyu. Serahkan Long Zhao Tian dan Zhao Wu Liang padaku. Anda tidak memiliki masalah dengan dua lainnya, bukan? Tidak, Yan Ruyu menggelengkan kepalanya. Matanya dingin. Jelas sekali bahwa kecantikan tiada taraf ini sedang marah. Di sisi lain, Long Zhao Tian, Zhao Wu Liang, dan tiga lainnya tercengang. Apa yang baru saja mereka dengar? Mereka berdua ingin melawan mereka berempat satu lawan dua. Lucu sekali. Mereka berempat mencibir. Mereka adalah elit teratas. Mereka tidak takut pada siapapun dalam pertarungan satu lawan satu. Sekarang setelah menjadi dua lawan satu, mereka dapat dengan mudah membunuh pihak lainnya. Perlu diketahui bahwa mereka berempat mengejar Iblis Utara hanya sebagai tindakan pencegahan. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka berdua bisa saling membunuh. Meskipun keduanya kuat, mereka mungkin hanya setara dengan Iblis Utara. Karena masih ada orang yang belum tahu batasnya, mereka akan membunuh mereka bersama-sama. Zhao Wu Liang mencibir. Long Zhao Tian dan dua orang lainnya mengangguk. Memang, tujuan mereka kali ini adalah untuk melenyapkan musuh yang kuat. Setan Utara adalah salah satunya. Yan Ruyu juga menjadi target mereka. Adapun orang misterius terakhir, meskipun mereka tidak mengenalnya, mereka akan membunuhnya bersama-sama. Kau ingin menyingkirkanku? Mari kita lihat apakah anda memiliki kemampuan. Lin Xuan melangkah maju. Api menyembur dari tubuhnya. Namun, warnanya bukan lagi emas atau merah menyala. Saat itu gelap gulita. Api hitam pekat menyala dengan ganas. Lin Xuan tidak bermaksud mengungkapkan identitas aslinya saat ini. Oleh karena itu, dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk mengubah apinya secara langsung. Pada saat ini, dia bagaikan raja iblis yang memandang rendah semua orang. Lin Xuan dan iblis besar telah bertarung selama setengah tahun. Dia sangat akrab dengan mistik lawannya. Kalau saja dia menggunakan jiwa pedang naga untuk memanifestasikan mereka, mereka tidak akan lebih lemah daripada jiwa iblis besar. Ki iblis yang menakutkan. Long Zhaotian dan yang lainnya mengerutkan kening. Siapa orang ini? Apakah mereka dari rahs iblis? Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, sebuah tangan hitam besar bergegas mendekat, membawa api neraka yang sangat deras. Segera, dia membentuk cakram iblis yang dapat menghancurkan dunia dan menyerang. Kekuatan mengerikan itu benar-benar menghancurkan kehampaan di depannya. Kekuatan itu menyelimuti Long Zhaotian dan Zhao Wuliang. Mencari kematian. Keduanya sangat marah. Pihak lain benar-benar berani melawan mereka berdua sendirian. Sungguh lelucon. Enyah. Long Zhaotian adalah orang pertama yang marah. Dia adalah pembangkit tenaga listrik klan naga. Dia bahkan tidak menaruh yang nantian di matanya, apalagi orang di depannya ini. Sisik-sisik di tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Dia meninju dengan tinju yang seperti naga raksasa yang melesat di langit. Ledakan. Naga menakutkan itu bertabrakan dengan lempeng iblis penghancur dunia, menyebabkan langit dan bumi hancur. Namun, Long Zhaotian mengeluarkan erangan teredam saat retakan muncul di tinjunya. Bang bang bang. Dia mundur tiga langkah dan menarik tinjunya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lawannya justru telah melukainya. Bagaimana ini mungkin? Sialan, siapa sebenarnya kamu? Orang yang akan membunuhmu. Mata linsuan meledak dengan cahaya dingin. Api hitam di tubuhnya menari-nari. Pada saat ini, dia benar-benar sombong. Mencari kematian. Long Zhaotian sangat marah. Tubuh Roaming Dragon berkembang dengan cahaya dan membentuk seekor elang yang menyerang ke depan. Itu membentuk cahaya abadi yang tiada taranya. Linsuan tertawa, tidak takut sama sekali. Tangan hitam besar itu membuat lingkaran di udara dan langsung berubah menjadi lubang hitam. Ia menelan naga raksasa itu. Pada saat yang sama, tangan kirinya muncul seperti matahari hitam dan menyerang Zhao Wuliang. Zhao Wuliang mengerutkan kening, mencabut pedang panjangnya, dan menebasnya. Pada pedang panjang itu, ada kilat yang menakutkan. Itu adalah hukum petir, dan ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pedang itu beradu dengan tinju hitam, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Tinju hitam itu berhasil ditangkis, namun seketika berubah menjadi telapak tangan dan langsung mematahkan pedang petir itu menjadi dua bagian. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Zhao Wuliang mundur beberapa langkah. Wajahnya suram. Di sisi lain, Long Zhaotian juga berhasil dipukul mundur oleh pihak lain. Raja Singa berkepala sembilan dan Hei Sa tercengang. Pihak lain benar-benar melakukannya. Dengan kekuatan satu orang, dia memukul mundur Long Zhaotian dan Zhao Wuliang. Siapa orang ini? Mungkinkah itu jenis santo tersembunyi yang lain? Hahaha, kamu biasa saja. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Suan tertawa dan melangkah maju. Api hitam di tubuhnya menutupi seluruh langit. Iblis menelan dunia. Api berubah menjadi lubang hitam satu demi satu, menyelimuti Long Zhaotian dan Hei Sa. Pada saat yang sama, Raja Singa berkepala sembilan dan tanpa bayangan juga diselimuti. Mencari kematian. Mereka berempat sangat marah. Apakah pihak lain masih ingin menyerang dua lainnya? Mereka menyerang ke depan dengan panik. Yan Ruyu juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Lalu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Orang ini benar-benar sombong. Dia ingin melawan kita berempat sendirian. Baiklah, saya akan menonton saja. Awalnya, Yan Ruyu masih ingin menggunakan beberapa kartu truf, tapi sekarang sepertinya dia tidak diperlukan. Jika benar-benar ada bahaya, belum terlambat baginya untuk bertindak. Oleh karena itu, dia datang ke Setan Utara. Pemulihan Iblis Utara sangat mengerikan. Oleh karena itu, lukanya sudah sembuh. Namun, kekuatannya belum pulih. Dia menelan pil dan melihat ke depannya. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Siapa orang ini? Dia bahkan bisa melawan empat orang sendirian. Harus diketahui bahwa dia dikejar oleh empat orang dan hampir terbunuh. Siapa orang ini? Setan Utara berbalik dan bertanya. Yan Ruyu tersenyum. Seorang teman lama. Anda akan mengetahuinya setelah pertarungan. Teman lama. Setan Utara tercengang. Tampaknya pihak lain sangat dekat dengan Yan Ruyu dan harus mengenalnya. Tapi siapa itu? Jika itu adalah teman lama, mereka seharusnya berada di dunia yang sama. Tapi siapa yang sekuat itu di dunia itu? Yan nantian tidak mungkin. Lalu, apakah itu Yewudao? Dia memikirkan tubuh suci. Dia memang memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi Yewudao tidak memiliki ki iblis yang mengerikan. Apakah itu Wu Chen atau yang dari keluarga Gu? Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat memikirkannya. Bukannya dia tidak memikirkan Lin Suan, tetapi dia tahu bahwa Lin Suan memiliki tubuh ilahi sembilan yang. Sebelumnya, berita tentang tubuh ilahi sembilan yang yang mati bersama iblis telah menyebar ke seluruh jalur bintang kuno. Dia tidak akan pernah mengira bahwa itu adalah Lin Suan. Sementara iblis utara bingung, pertempuran di depannya sangat intens. Lin Suan seolah-olah telah berubah menjadi raja iblis saat ini. Dia menyerang tanpa ragu-ragu. Empat lainnya sangat marah dan mengaum. Kempatnya bergabung, tetapi mereka hanya bisa bertarung seri. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Mereka menjadi gila. 3316. Kapan monster mengerikan itu muncul di jalur kuno langit berbintang? Mengapa mereka tidak mendengarnya sama sekali? Terlebih lagi, melihat aura iblis yang mengerikan dan batu kilangan penghancur dunia. Mereka semua mengira iblis besar itu telah bangkit. Sialan, dia pasti ada hubungannya dengan iblis besar. Bahkan jika dia bukan iblis besar, dia pasti dari ras iblis. Orang-orang ini berteriak dengan gila. Kalian berdua, jangan menahan diri lagi. Serang dengan sekuat tenaga. Zhao Wuliang berkata dengan dingin karena dia menyadari bahwa meskipun pihak lain menyerang mereka berempat, dia terus-menerus menggunakan gerakan mematikan padanya. Itu membuatnya berkeringat dingin. Zhao Wuliang sebenarnya sangat tertekan karena belum lama ini, salah satu klonnya terbunuh dan kekuatannya berkurang drastis. Jika dia tidak membayar harga yang sangat mahal baru-baru ini, kekuatannya tidak akan bisa pulih. Ini membuatnya mengertakkan gigi beberapa saat. Akan tetapi, dia masih belum bisa mengetahui siapa yang membunuh kloningannya. Sekarang, ia bahkan bertemu dengan sosok seperti setan. Kemunculan orang-orang hebat dan jenius baru-baru ini mengejutkannya. Dia khawatir tidak akan mampu mempertahankan posisinya, jadi dia berteriak dengan marah. Dia tidak ingin yang lain menahan diri dan membunuh pihak lain dengan sekuat tenaga. Dia memimpin. Aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Hukum guntur mengalir ke awan, membentuk awan petir di langit. Itu mengeluarkan tekanan yang sangat mengerikan. Bum-bum-bum. Di dalam awan petir, hukum keteraturan berputar dan kemudian turun. Ini adalah kesengsaraan petir, dan langsung menyerang Lin Suan. Lin Suan tertawa keras. Api di tubuhnya menari-nari dan berubah menjadi raksasa hitam. Itu seperti suara setan. Dia membuka mulutnya dan menelan semua petir di langit. Engah. Kemudian, dia membidik Zhao Wuliang dan meludahkannya. Petir tak berujung dimuntahkan olehnya, dan ada juga kekuatan api di atasnya. Itu langsung menyelimuti Zhao Wuliang. Zhao Wuliang berteriak dengan sedih saat dia tertusup petir. Dia terbang mundur, tubuhnya hangus hitam, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Itu. Namun, pada saat ini, serangan Long Zhao Tian juga tiba. Kelima jarinya tampaknya telah berubah menjadi lima pedang dewa dengan lima jenis hukum di atasnya. Pedang-pedang itu sangat menyilaukan. Dalam sekejap, mereka menembus kehampaan dan langsung menyelimuti Lin Suan. Dengan sekali tiupan, dia membela api hitam di tubuh Lin Suan. Dia telah berhasil. Melihat pemandangan ini, Long Zhao Tian tersenyum. Ketiga orang lainnya juga menghela napas lega. Serangan ini pasti bisa menembus pihak lain. Selanjutnya, mereka akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. DENTANG Suara yang mengguncang bumi terdengar, tetapi wajah Long Zhao Tian dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Alasannya adalah karena mereka menemukan bahwa tidak ada darah. Dengan kata lain, meskipun lawan mereka telah terdorong ke belakang, tubuhnya tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak dapat mengalahkannya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya. Seni ilahi yang menggelegar. Gelombang suara yang menakutkan menyerbu ke depan, tapi itu hancur oleh tamparan dari pihak lain. Heisa juga diam-diam muncul di belakang pihak lain. Belati bayangan di tangannya menebas leher pihak lain. Sebelumnya, serangan diam-diamnya hampir memenggal kepala iblis utara. Namun kali ini, lengannya mati rasa karena benturan. Dia juga tidak menyakiti pihak lain. Ini pastilah tubuh seorang suci. Kalau tidak, mustahil dia bisa sekuat itu. Hiu hitam berteriak seperti orang gila, ingin mundur. Dalam sekejap, dia mundur dari sisi linsuan, tetapi di saat berikutnya, dia berteriak. Tombak hitam pekat menembus tubuhnya. Ah! Heisa menjerit. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sudah menyatu dengan kehampaan sejak lama. Bagaimana pihak lain menemukannya? Berdengung. Tombak itu menyala, dan tubuh hiu hitam tercabik-cabik. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Seorang santo. Mungkinkah itu seorang santo? Pada saat ini, Zhao Wuyang dan yang lainnya hampir putus asa. Sebenarnya ada seorang suci. Selain biksu Cloud Sky, apakah masih ada biksu lainnya? Di antara mereka, Long Zhao Tian menatap senjata hitam itu dan berteriak ketakutan. Tombak pemusnahan. Mungkinkah kau benar-benar iblis agung? Kau tidak mati. Mereka telah melihat rekaman pertarungan antara penerus sembilan matahari dan iblis besar, jadi mereka secara alami mengenali senjata hitam pekat itu. Apakah itu tombak pemusnahan? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh Great Demon. Bahkan jika orang di depan mereka bukanlah orang yang telah meninggal, dia mungkin adalah Great Demon yang baru, bukan? Terlebih lagi, mereka merasa iblis besar ini bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Apa yang sedang terjadi, mereka tidak tahu lagi. Lin Xuan menyerang dengan tombak pemusnahan di tangannya. Cahaya mengerikan merobek kehampaan dan menyerbu ke arah Zhao Wuyang. Zhao Wuyang ketakutan setengah mati. Pedang delapan ujung dunia menebas dengan cahaya pedangnya, tetapi pedang itu berhasil menembusnya. Tombak pemusnahan menghempaskan pedangnya dan menembus bahunya. Dia terpaku dalam kehampaan. Niat membunuh sedingin es itu ingin mencabik-cabiknya. Meledak. Zhao Wuyang mengertakkan gigi. Tubuhnya terbelah untuk menghindari serangan itu. Berlari. Mereka dengan cepat mundur. Lin Xuan mencibir. Kamu masih ingin lari. Cahaya kemasan muncul di matanya dan menyebar ke kehampaan. Kemudian, tombak pemusnahan menusuk keluar. Heisa menjerit lagi. Dia dipukul lagi. Pemusnahan jiwa. Tombak pemusnahan menari-nari dan langsung memusnahkan jiwa lawannya. Seorang ahli bermartabat yang tiada taranya terbunuh begitu saja. Melihat kejadian itu, tiga orang lainnya berlarian tak karuan. Berdengung. Lin Xuan melemparkan tombak pemusnahan. Tombak itu langsung menembus tubuh Raja Singa berkepala sembilan. Raja Singa berkepala sembilan gemetar dan sembilan kepalanya meraung ke langit. Raungan mengerikan itu mengguncang langit dan bumi, tetapi gelombang suara ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lin Xuan. Lin Xuan langsung menyerbu. Tangan besarnya merobek gelombang suara yang memenuhi langit dan menamparkan pihak lain hingga menjadi pasta daging. Dia mengambil jiwa pihak lain dan menusuknya dengan tombak pemusnahan. Ah! Jiwa Raja Singa berkepala sembilan menjerit nyaring, namun dibawa oleh Lin Xuan dan menyerbu ke arah Zhao Wuliang lagi. Zhao Wuliang ketakutan setengah mati. Dia tidak bisa menghindari tombak ini lagi. Mau bagaimana lagi, pihak lain terlalu kuat. Saat dia tidak menggunakan tombak pemusnahan, mereka bukanlah tandingannya. Sekarang setelah dia mengeluarkannya lagi, bagaimana mereka bisa melawan senjata pembunuh yang tiada taraf ini. Ini jelas merupakan kekuatan tempur seorang suci. Saat ini, Zhao Wuliang sangat tegas. Dia sekali lagi menciptakan klon untuk mati menggantikannya. Adapun tubuh aslinya, dia menggali ke dalam tanah dan menggunakan hukum bumi untuk melarikan diri. Bagaimana Lin Xuan bisa membiarkannya melarikan diri. Dengan satu serangan, dia menembus tanah dan memotong jalan Zhao Wuliang. Zhao Wuliang tidak punya pilihan selain mengubah arah. Sudut mulut Lin Xuan melengkung menjadi senyuman. Selanjutnya, dia menyerang beberapa kali. Hal ini membuat Zhao Wuliang dan Long Zhaotian tidak dapat melarikan diri secara terpisah. Mereka hanya dapat melarikan diri ke arah yang dipilihnya. Lin Xuan mengejar mereka. Pengejaran besar dimulai lagi, tetapi kali ini berbeda. Lin Xuan mengejar Zhao Wuliang dan Long Zhaotian. Kemana pun dia lewat, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Yang lain juga memperhatikan pemandangan ini, dan bola mata mereka hampir keluar. Apakah Zhao Wuliang dan Long Zhaotian melarikan diri? Lalu siapa itu? Apakah itu Cloud Sky Sein? Astaga, orang suci akan memulai pembantaian. Untuk sesaat, mereka sangat ketakutan. Lin Xuan tidak membunuh mereka secara langsung. Dia seperti kucing yang bermain dengan tikus, terus menerus menyerang dan mengejar mereka berdua. Dua orang di depan ketakutan dan putus asa. Mereka kelelahan dan merasa lebih baik mati daripada hidup. 3317. Pada saat itu, suara Lin Xuan terdengar dari belakang. Mengapa? Apakah anda putus asa? Saat kalian berempat bergabung untuk memburu Goblin Utara, pernahkah kalian berpikir bahwa kalian akan diburu seperti ini suatu hari nanti? Jika anda ingin membunuh orang lain, anda harus siap dibunuh. Suara mengejek Lin Xuan terdengar. Di depan, ekspresi semua orang jelek. Paru-paru Long Zhaotian hampir meledak karena marah. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Wah! Dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah naga yang berubah menjadi pedang naga. Pedang darah naga menebas dengan niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan yang menakutkan. Langit berubah menjadi merah saat pedang itu terbelah. Lin Xuan mencibir dan mengayunkan tombak penghancur untuk menghadapi serangan itu. Dengan suara berdenting, pedang darah naga itu tertusuk. Long Zhaotian terluka lagi dan memuntahkan darah saat dia terlempar mundur. Dia benar-benar putus asa. Dia sama sekali bukan tandingan lawannya. Baru saja, sepertiga dari darah naganya telah disedot. Pedang darah naga yang dibentuk dengan teknik rahasia ras naga dapat menghancurkan segalanya. Bahkan bisa mengancam seorang Saint. Namun, ia dihancurkan oleh lawannya dalam satu serangan. Bukan karena dia terlalu lemah, tapi musuhnya terlalu kuat. Terutama tombak kehancuran. Itu adalah senjata pembunuh yang berlumuran darah orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin hanya artefak suci sejati yang bisa melawannya. Oleh karena itu, hanya ada satu hal yang dapat mereka lakukan sekarang, yaitu melarikan diri dengan sekuat tenaga. Jika mereka bisa lolos dari tahap pertama, mereka akan bisa menyelamatkan nyawa mereka. Suatu hari, dua hari, tiga hari pengejaran. Lin Xuan mengejar mereka selama tujuh hari. Selama tujuh hari ini, Zhao Liang dan Long Zhaotian merasakan keputus asaan dan kehidupan yang mengerikan. Rambut mereka acak-acakan, dan mata mereka merah. Sejujurnya, untuk sesaat, mereka bahkan ingin mati begitu saja. Namun, dengan sangat cepat, harapan mereka tersulut karena di depan mereka, tujuh sinar cahaya berkelap-kelip. Itu adalah sosok dengan tujuh hukum. Siapa itu? Entah itu Santo Cloud Sky atau Yan Nantian. Mereka buru-buru terbang ke arah itu, ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Paling tidak, mereka harus memblokir iblis di belakang mereka. Tujuh sinar cahaya, siapa itu? Lin Xuan menyipitkan matanya, mencibir, dan mengejar mereka. Sekarang dia memiliki lima hukum nomologis, itu sudah cukup. Ditambah dengan Great Spear of Destruction, apa yang bisa dilakukan oleh Cloud Sky Sane? Dia masih bisa melawan. Di depan mereka, Long Zhao Tian dan Zhao Hu Liang kembali melaju kencang. Mereka melewati beberapa barisan pegunungan dan akhirnya menemukan sesosok tubuh di depan mereka. Itu Yan Nantian. Mereka sangat gembira dan segera bergegas mendekat. Benar, itu memang Yan Nantian. Yan Nantian mengandalkan peta di tangannya dan kekuatannya yang besar untuk memperoleh tujuh hukum. Dapat dikatakan bahwa di seluruh lembah budidaya iblis, dia adalah orang yang memiliki hukum paling banyak. Ketika dia melihat Zhao Hu Liang dan Long Zhao Tian berjalan ke arahnya bersama-sama, Yan Nantian tercengang. Mungkinkah mereka berdua ingin bergabung untuk membunuhnya? Sudut mulutnya melengkung dengan jijik. Sekarang, meski mereka berdua bergabung, dia tidak akan takut. Namun, ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka berdua sepertinya tidak ada di sini untuk membunuhnya. Sebaliknya, mereka tampaknya berlari menyelamatkan diri. Hal ini terjadi karena ia mendapati wajah mereka pucat, mata mereka merah, tubuh mereka penuh luka, dan darah mereka terlihat sangat mengerikan. Seseorang mengejar keduanya. Siapa itu? Yan Nantian sangat terkejut. Selain dia, mungkin hanya Cloud Sky Shane yang bisa memburu mereka berdua. Mungkinkah itu Santo Cloud Sky? Apakah Cloud Sky Shane akhirnya akan bergerak? Tatapan Yan Nantian serius. Namun, dia segera tertegun karena dia menemukan bahwa di belakang Long Zhao Tian dan Zhao Wu Liang bukanlah Cloud Sky Shane, melainkan sosok hitam pekat yang tampak seperti iblis. Anda ingin melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Orang itu mengeluarkan suara dingin dan langsung melesat melintasi kehampaan, menyerbu ke arah mereka berdua. Dia melambaikan senjata di tangannya dengan lembut, membentuk cahaya mengerikan yang menghempaskan Long Zhao Tian dan Zhao Wu Liang. Yan Nantian, orang ini juga ada di sini untuk membunuhmu. Pada saat ini, Zhao Wu Liang buru-buru berseru. Dia ingin menyeret Yan Nantian turun bersamanya. Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Hmm. Yan Nantian tercengang. Gumpalan aura muncul di tubuhnya. Dia mendengus dingin dan maju selangkah. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia sangat ingin melawannya. Enyahlah. Lin Suan berteriak dingin dan tombak penghancur besar terbang keluar. Sasarannya adalah Yan Nantian. Wajah Yan Nantian langsung menjadi gelap. Pihak lain benar-benar berani menyerangnya. Cahaya yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Namun, dalam sekejap, ekspresinya berubah dan dia terlempar. Cahaya di tubuhnya dengan cepat pecah. Ledakan. Yan Nantian mendarat di pegunungan di kejauhan dan menghancurkan kelima puncaknya. Apa? Yan Nantian tidak bisa menghalanginya. Wajah Long Zhaotian dan Zhao Huliang menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Orang ini terlalu kuat, bukan? Ah. Pegunungan di kejauhan hancur dan sesosok tubuh melesat keluar. Ekspresi Yan Nantian dingin dan tatapannya seperti pedang dewa yang menyapu sekeliling. Sialan, sialan. Beraninya pihak lain melukaiku. Ini tidak bisa dimaafkan. Yan Nantian, hati-hati. Orang itu menggunakan tombak penghancur besar. Itu bukan senjata biasa. Long Zhaotian juga mengingatkannya. Apa? Tombak penghancur besar. Yan Nantian tercengang. Bukankah itu senjata iblis besar? Mengapa orang di depanku memilikinya? Lagi pula, orang di depanku ini memiliki aura iblis yang mengerikan. Mungkinkah Dameng belum mati? Bagaimana dengan penerus sembilan matahari? Apakah dia mati? Dia memikirkan banyak hal dalam sekejap. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Setan besar sudah mati. Tidak mungkin dia masih hidup. Aura orang di depanku berbeda dari iblis agung. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah iblis agung baru telah muncul? Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresinya tidak menentu. Pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Tombak penghancuran besar menembus langit dan berubah menjadi naga hitam tak berujung. Aura mengerikannya merobek kekosongan dan langsung menembus ke arah Yan Nantian. Huff! Jadi kenapa kalau setan besar sudah bangkit kembali? Sekarang aku tidak takut pada siapapun. Aku bahkan bisa menginjak-injak seorang santo. Suara Yan Nantian terdengar megah saat aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Hantu dari empat binatang dewa dengan cepat berputar di sekelilingnya. Berdengung. Di antara mereka, hantu burung Vermillion membuka mulutnya dan menyemburkan langit penuh dengan amukan api yang menari cepat bagaikan matahari terbenam. Lampu merah itu mengandung kekuatan mengerikan yang bisa membakar semua makhluk hidup. Api berkobar yang mengerikan langsung menyelimuti tombak penghancuran besar. Namun, Yan Nantian tidak berhenti. Tombak penghancur besar adalah senjata pembunuh. Kekuatannya secara alami sangat menakutkan, jadi dia menyerang lagi. Setelah Vermillion Bird, Azure Dragon juga menyerang, menyemburkan gelombang yang memenuhi langit. Kura-kura hitam itu seberat gunung dan menekan bagaikan mata surgawi. Hantu harimau putih bahkan lebih mengerikan. Ia lebih banyak menyerang, berubah menjadi bila pedang tak tertandingi yang turun dari langit. Kekuatannya terlalu kuat. Itu jauh lebih mengerikan daripada pedang delapan ujung dunia milik Zhao Wuliang. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar. Tombak penghancuran besar terlalu menakutkan. Pada saat ini, Lin Suan sedang menggunakannya. Kekuatan fisik Lin Suan, ditambah dengan Great Destruction Spear, benar-benar menakutkan. Dalam sekejap, ia menembus langit yang penuh cahaya dan kobaran api. Frenzit Blade juga terlempar. Dia telah menembus semua hal mistis dan masih menyerang dengan cara yang mendominasi. 3318. Ekspresi Yan Nantian berubah dan dia dengan cepat menghindar. Di sisi lain, kulit kepala Long Zhao Tian dan Zhao Wuliang mati rasa. Tampaknya Yan Nantian pun mungkin tidak bisa menaklukkan pihak lain. Mereka berdua sebaiknya lari. Oleh karena itu, keduanya berbalik dan melarikan diri. Kemana mereka bisa lari? Lin Suan melambaikan tombak penghancuran besar dan menggambar retakan hitam abadi yang langsung menelan mereka berdua. Kemudian, dia mengulurkan tangan iblisnya dan meraih hukum nomologi pada mereka berdua. Dengan tarikan yang kuat, kelima hukum nomologi itu terlepas dari tubuh mereka. Ah! Ceritan memilukan terdengar. Keduanya merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat itu, tangan hitam itu menamparkan lagi dan menghancurkan tubuh mereka hingga berkeping-keping. Sudah berakhir, apakah mereka berdua akan mati di sini? Wajah Long Zhaotian dan Zhao Huliang dipenuhi dengan keputus asaan dan penyesalan. Namun, pada saat itu, Yan Nantian bergerak. Bulu merah muncul di tangannya. Dia menari dengan lembut dan api yang mengerikan meletus lagi. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia langsung melelekan tangan hitam itu dan memisahkan semuanya. Beraninya kau menghentikanku? Lin Suan menoleh dan menatap Yan Nantian dengan ekspresi dingin. Aku tidak hanya akan menghentikanmu, tetapi aku juga akan membunuhmu. Yan Nantian juga sangat marah. Sikap mendominasi dan kekuatannya yang luar biasa dari pihak lain membuatnya sangat tidak senang dan sedikit gelisah. Orang seperti itu harus ditangani dengan cepat untuk menghindari masalah yang tiada akhir. Long Zhaotian dan Zhao Huliang memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri dengan kabut darah yang melilit mereka. Lin Suan mengabaikan mereka. Meskipun keduanya kuat dan tak terkalahkan di mata orang luar, mereka tidak berbeda dengan semut di matanya. Mereka sama sekali tidak mengancamnya. Namun, Yan Nantian di depannya belum tentu sama. Pihak lain adalah penerus Kaisar Agung dan memiliki banyak trik. Tidak mudah untuk membunuhnya sepenuhnya. Namun, kali ini juga saat yang tepat untuk mengetahui seberapa kuat Yan Nantian. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Lin Suan mendengus dingin dan memasang tombak penghancuran besar di kehampaan. Dengan ledakan tersebut, kekosongan dalam jarak satu juta mil dengan cepat hancur. Ia tidak dapat menahan serangan ini sama sekali. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Yan Nantian juga sangat percaya diri. Bulu merah menyala di tangannya mekar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Bulu ilahi burung Vermillion. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia bisa melihat bahwa bulu itu sangat misterius dan memiliki tanda dao yang menakutkan di atasnya. Itu seharusnya menjadi salah satu harta karun burung Vermillion. Siapa sangka benda itu akan berakhir di tangan Yan Nantian. Sepertinya istana burung Vermillion sangat menghargai Yan Nantian. Bulu ilahi burung Vermillion melambai, dan tiba-tiba, seluruh dunia bergetar. Api menari-nari, berubah menjadi Vermillion Bert yang sangat besar. Ia membubung ke langit, melebarkan sayapnya dan menutupi langit dan bumi. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Semua orang di lembah budidaya iblis melihat pemandangan ini. Mereka mengangkat kepala dan memandang ke langit, merasa sangat ketakutan. Siapa itu? Apakah itu Yan Nantian? Vermillion Bertraksasa juga memiliki hukum api. Itu langsung menyelimuti Lin Suan. Kekuatan yang tak tertandingi bisa menekan segalanya. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Api hitam di tubuhnya juga terbakar hebat. Pada saat ini, dia melepaskan tubuh ilahi sembilan yang sepenuhnya. Seperti dewa perang berkulit hitam, tombak penghancur besar di tangannya menari-nari liar. Ledakan, 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 ledakan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi langit. Tombak penghancuran besar membawa hukum api yang mengerikan. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi naga hitam raksasa dan bertabrakan dengan hantu Vermillion Bert. Kedua raksasa itu bertarung dengan gila-gilaan. Kekuatan mereka tersebar di mana-mana. Bahkan orang-orang di luar lembah budidaya iblis pun tercengang. Mereka tentu saja merasakan aura yang menakutkan. Siapa yang sedang bertarung? Apakah itu Yan Nantian dan Saint Cloud Sky? Tidak, mengapa aku merasakan aura iblis yang mengerikan? Mungkinkah itu makhluk jahat yang aslinya ada di lembah itu? Mereka semua tercengang. Orang-orang di istana burung Vermillion juga memiliki ekspresi serius karena mereka merasakan aura bulu ilahi burung Vermillion. Jelas bahwa salah satu dari mereka adalah Yan Nantian. Tapi siapa orang lainnya? Mereka tidak tahu. Pertarungan itu sangat sengit. Keduanya saling bertukar lebih dari seratus pukulan. Hantu burung Vermillion terkoyak, dan Lin Suan sangat kuat. Dia menyerang dengan tombak penghancur besar. Dia terlalu kuat. Kekosongan di sekitar Yan Nantian dengan cepat hancur. Yan Nantian tidak punya pilihan selain membentuk segel tangan dan memperbesar bulu ilahi burung Vermillion di tangannya. Bagaikan tembok api yang menghalangi di depannya. Dengan suara berdenting, tombak penghancur besar bertabrakan dengan bulu ilahi burung Vermillion, menimbulkan suara yang menggetarkan. Gelombang suara itu benar-benar mengerikan. Dan segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat berubah menjadi abu oleh gelombang suara itu. Bahkan tubuh Yan Nantian bergetar hebat. Banyak retakan muncul di tubuhnya. Ah! Dia meraung marah. Hantu keempat binatang suci di tubuhnya langsung menyelimutinya. Retakan di tubuhnya dengan cepat sembuh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Sial! Lawannya tampaknya baik-baik saja. Di bawah gelombang suara yang begitu kuat, tubuh lawannya tidak retak. Fisik macam apa itu? Fisik iblis yang agung. Bagaimana bisa begitu kuat? Meskipun dia tidak memiliki tubuh gar turunan, dia memiliki warisan yang besar. Setelah warisan itu, dia mengolah tubuh kaisar agung, yang juga sangat kuat. Namun, pada saat itu, di depan gelombang suara itu, fisiknya retak, tetapi lawannya tidak terluka. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, fisik lawannya jauh melampaui levelnya. Kedua, fisik lawannya melampaui dirinya dalam hal ranah. Itulah fisik seorang sage. Mungkinkah lawannya benar-benar seorang sage? Apakah ada sage tersembunyi lain selain Cloud Sky sage? Wajah yang nantian sedikit jelek. Namun, dia segera mendengus. Jadi bagaimana jika dia seorang sage? Ini adalah dunianya sendiri. Dia memiliki tujuh hukum nomologis. Bahkan jika dia seorang sage, dia masih bisa membunuhnya. Matahari dan bulan membelah langit. Yang nantian meraung dengan marah. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi matahari dan bulan. Mereka terus berputar di atas kepalanya. Kedua kekuatan itu seolah mampu membelah langit dan bumi. Matahari dan bulan membelah langit adalah sejenis kekuatan magis besar yang membuat dunia berfantasi. Yang nantian menggunakan kekuatan magis ini untuk menyerang Lin Suan. Tinju setan caotik. Lin Suan memegang tombak penghancur besar di satu tangan dan terus mengayunkan tinjunya yang lain, melontarkan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka seperti matahari hitam yang bertabrakan dengan matahari dan bulan. Ledakan. 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 Sembilan yang ilahi fisik Lin Suan jelas tidak kalah dengan fisik sage. Kekuatannya sangat menakutkan. Ditambah lagi dengan hantu-hantu hitam yang sengaja diciptakannya, itu sungguh sangat menakutkan. Sesaat keduanya sempat menemui jalan buntu. Lin Suan terkejut. Seperti yang diharapkan dari penerus Kaisar Agung. Menarik. Kita harus tahu bahwa Long Zautian dan Zauhuli yang tidak bisa menahan pukulannya sama sekali. Namun, lawannya benar-benar dapat menangkisnya. Terlebih lagi, tampaknya dia dapat menanganinya dengan mudah. Harus diakui bahwa kekuatan magis Kaisar Agung memang mengerikan. Dia benar-benar bisa menolak fisik seorang sage. 3319. Namun, jika dipikir-pikir, Kaisar Agung adalah eksistensi super yang dapat menekan alam semesta. Setiap Kaisar Agung adalah ahli yang paling kuat dan menakutkan di dunia. Bagaimana warisannya bisa lemah? Yan nantian juga terkejut. Warisan Kaisar Agung begitu mengerikan sehingga dia tidak pernah gagal. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya telah meningkat pesat, mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Ia yakin bahwa ia bahkan dapat membunuh seorang saint. Tapi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada lawannya. Kekuatan apa yang dimiliki lawannya? Serangan apokaliptik. Pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Kali ini, ia menggunakan tombak penghancur besar. Aura iblis di atasnya melonjak ke langit, berubah menjadi batu giling penghancur. Ini juga merupakan kemampuan iblis besar. Ketika Lin Suan menggunakannya sebelumnya, dia telah menghajar Long Zhaotian dan Yan nantian hingga mereka menjerit kesakitan. Tapi sekarang, dia telah menggunakan kekuatan Great Spear of Destruction untuk mengembangkannya. Kekuatannya jelas lebih mengerikan dari sebelumnya. Benar saja, tombak besar kehancuran jatuh bersama bayangan batu giling iblis apokaliptik. Dengan ledakan, ia membuat matahari dan bulan membelah langit terbuka terbang. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Namun, ada tiga sosok yang bersembunyi di kegelapan, diam-diam mengamati. Ketiga orang ini tidak bersama. Sebaliknya, mereka berdiri di tiga arah berbeda dan saling waspada. Aura mereka bertiga sangat kabur, tapi juga sangat kuat. Mereka sama sekali tidak peduli dengan badai energi. Hukum di tubuh mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang tak tertandingi, membentuk pusaran satu demi satu. Yan Nantian memang penerus Kaisar Agung. Dia sangat kuat, tapi siapakah orang yang memegang tombak besar kehancuran? Tubuh orang suci, mungkinkah dia sama dengan kita dan klon sainnya diambil secara paksa? Orang terakhir hanya menyipitkan matanya dan menatap Yan Nantian. Terbelahnya matahari dan bulan membuka langit. Jadi dia telah mendapatkan warisan Kaisar Agung Hongwu. Jika orang ini tumbuh dewasa, dia akan menjadi luar biasa. Ketiga sosok itu seperti hantu, bersembunyi di kehampaan, menonton dalam diam. Pertarungan antara Lin Suan dan Yan Nantian makin lama makin sengit. Keduanya telah bertukar ribuan gerakan, dan segala jenis kemampuan ilahi muncul satu demi satu. Yan Nantian memperbesar buru ilahi burung Vermillion dan mengubahnya menjadi pedang ilahi yang menyala untuk melawan. Pada akhirnya, Yan Nantian menggunakan teknik rahasia Kaisar Agung untuk mencapai sisi Lin Suan. Dengan tebasan pedangnya, dia membelaki iblis di tubuh Lin Suan. Ia mendarat di tubuh Lin Suan. Dengan suara dentang, pedang panjang itu menusuk dagingnya. Namun, Lin Suan menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menekan pedangnya. Dia tidak membiarkan bulu ilahi burung Vermillion meresap ke dalamnya lagi. Apakah kamu akhirnya akan melawanku? Tapi apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri setelah melukaiku? Lin Suan tersenyum. Meskipun dia terluka, lalu kenapa? Tombak besar kehancuran di tangannya menembus tubuh Yan Nantian. Darah berceceran di mana-mana. Keduanya terluka. Namun, Yan Nantian jelas terluka lebih parah. Tubuhnya telah tertusuk. Lin Suan hanya mengalami luka kecil. Weng! Lin Suan mendengus dingin saat ilusi keempat binatang suci menariknya menjauh dari tombak pemusnahan besar. Pada saat yang sama, dia menarik Vermillion berth divine feather. Setelah mundur jauh, luka di tubuh Yan Nantian mulai sembuh. Hukum yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti luka itu. Tubuh Lin Suan bergetar juga. Hukum kayu, seni panjang umur, dan kekuatan tubuh sembilan yang ilahi dengan cepat menyembuhkan lukanya. Kamu cukup kuat, sayangnya, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku tadi. Setelah luka Yan Nantian sembuh, ekspresinya berubah dingin. Sembilan rune kuno muncul di tubuhnya. Rune bersinar terang dan menyelimuti seluruh tubuhnya, meningkatkan kekuatan pertahanannya sekali lagi. Sembilan rune kaisar ini tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga menyerang. Rune-rune ini memiliki kegunaan magis yang tak terbatas. Bahkan seorang sage sejati pun harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Apakah begitu? Apakah menurutmu aku sudah menggunakan kekuatanku sepenuhnya? Lin Suan juga tersenyum. Di dalam tubuhnya, jiwa pedang naga besar meraung lagi. Kekuatan tempurnya meningkat lagi. Tombak pemusnah besar menyerang ke depan. Kali ini, kekuatannya menjadi dua kali lipat. Yan Nantian juga melambaikan sembilan rune dan menyerang ke depan. Dentang. Suara tabrakan itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan ekspresi ketiga sosok yang bersembunyi di kehampaan berubah, dan mereka dengan cepat mundur. Sialan, apa yang terjadi? Kedua orang ini tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya. Kekuatan mereka sangat menakutkan sehingga mereka bertiga sangat terkejut. Pada saat yang sama, sosok lain datang dan menyaksikan dengan diam. Aura di tubuhnya semakin mengerikan karena dia adalah Santo Cloud Sky. Tatapan Cloud Sky Sein tertuju pada dua sosok di bawah. Dia tidak berniat menyerang. Setelah ratusan gerakan, ekspresi Yan Nantian berubah menjadi buruk. Dia telah menggunakan sembilan rune kaisar, tetapi semuanya masih seimbang. Sial, bagaimana mungkin? Harta Dharma di tangan lawannya juga sangat menakutkan. Teknik rahasia macam apa yang digunakan pihak lain agar bisa disebutkan secara bersamaan. Rune kaisar. Lumayan juga. Lin Suan mencibir. Jiwa pedang naga agung meraung lagi dan menyerang 81 kali berturut-turut. Cahaya hitam yang menakutkan berubah menjadi aliran deras dan menghancurkan sembilan rune kaisar. Tabrakan hebat terdengar. Pada akhirnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sebuah retakan muncul di salah satu rune kaisar. Sial, bagaimana mungkin? Mata Yan Nantian terbelalak tak percaya. Itu adalah rune kaisar. Meskipun dia tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya di wilayahnya saat ini, kekuatan yang dapat dia gunakan saja sudah cukup untuk melawan seorang sage. Pihak lain benar-benar telah merusaknya. Bagaimana dia melakukannya? Sial, 81 serangan, semuanya mengenai tempat yang sama. Pengendalian orang ini cukup presisi. Yan Nantian buru-buru melambaikan tangannya dan sembilan rune kaisar berputar. Retak-retak-retak. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara sembilan rune kaisar dan terhubung satu sama lain, menyelimuti tubuh Yan Nantian sepenuhnya. Pada saat ini, Yan Nantian tampaknya telah menjadi tubuh Dewa Petir. Transformasi Dewa Petir. Ini tentu saja merupakan kekuatan super yang sangat mengerikan dalam warisan kaisar agung. Bahkan lebih mengerikan daripada matahari dan bulan yang membelah langit. Meskipun tubuh Dewa Petir Yan Nantian diciptakan oleh kekuatan super, ia yakin tubuh itu tidak akan kalah dari konstitusi tubuh manapun. Baik itu tubuh iblis tertinggi maupun tubuh suci, dia yakin bahwa dia dapat melawan mereka. Ini adalah cara seorang kaisar agung. Berdengung. Setelah berubah menjadi tubuh Dewa Petir, kecepatan Yan Nantian sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Lin Suan. Dalam sekejap, dia menyerang seratus ribu kali. Kilatan petir yang mengerikan, dikombinasikan dengan Vermillion Bird Divine Feather, menyerang dengan ganas. Boom-boom-boom. Lin Suan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tombak penghancuran besar menari, menghancurkan segalanya. Lalu bagaimana jika lawannya telah berubah menjadi tubuh Dewa Petir sungguhan? Tubuh sembilan yang ilahinya tidak takut pada siapapun. Bulu ilahi burung Vermillion dan tombak penghancuran besar terus-menerus bertabrakan. Tubuh keduanya juga terus-menerus beradu. Setiap pukulan bisa mengubah setengah sage menjadi abu. Setelah ribuan kali tabrakan, keduanya mundur. Tubuh Lin Suan masih dipenuhi aura iblis. Di sisi lain, beberapa retakan muncul di tubuh Yan Nantian. Meskipun tidak besar, sekilas tampak mengerikan. 3.320 Melihat ini, Lin Suan tertawa. Dia melambaikan tombak penghancur lagi dan mengaktifkan jentikan jari. Tombak penghancur besar melesat keluar, membawa serta kekuatan yang dapat memusnahkan segalanya dalam sekejap mata. Yan Nantian mendengus dan menyerang. Dia masih menggunakan tubuh Dewa Petir dan bulu ilahi burung Vermillion. Namun, kekuatan snap of fingers menyebar dan menyelimuti Yan Nantian. Tidak baik. Wajah Yan Nantian berubah. Dia menemukan ada lebih banyak retakan di tubuhnya. Tak hanya itu, petir di tubuhnya menghilang dengan cepat seolah mengalir terbalik. Pada akhirnya, semua petir menghilang. Tubuh Dewa Petir Yan Nantian hancur. Berdengung. Jentikan jari lainnya. Yan Nantian terluka lagi. Banyak retakan muncul di tubuhnya seolah-olah dia akan berubah menjadi abu. Brengsek. Yan Nantian meraung. Tubuh Dewa Petir terbentuk kembali. Di saat yang sama, matahari dan bulan menari dengan liar dan menyerang. Selain itu, ia menggunakan kemampuan ilahi yang sangat mengerikan dari warisan Kaisar Agung. Jari penghancur langit. Yan Nantian mengulurkan jarinya. Tujuh hukum menari-nari di jarinya dan saling terkait, membentuk pola dao yang mengerikan. Aura mengerikan menyebar di antara langit dan bumi dan berkumpul di jari itu. Seolah-olah jari itu dapat menembus langit dan menghancurkan segalanya. Pada saat ini, seniman bela diri lainnya di lembah budidaya iblis gemetar ketakutan. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi, auranya terlalu menakutkan. Sial, itu jari penghancur langit. Yan Nantian ini, dia bahkan mempelajari gerakan ini. Di antara ketiga sosok itu, satu di antaranya berseru. Ini adalah kekuatan mistik agung yang sangat kuat. Dahulu, Kaisar Agung Hongwu dapat menghancurkan ratusan dunia langit berbintang hanya dengan satu serangan jari surgawi. Dapat dikatakan kekuatannya sangat mengerikan. Lin Suan secara alami juga merasakan bahaya. Jari lawannya merupakan ancaman besar baginya. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu menggunakan kemampuan surgawinya. Di tombak kehancuran, api menari dan membentuk teratai hitam. Teratai kehancuran yang berapi-api. Lin Suan mengacungkan tombak pemusnahan besar dan menghancurkan teratai hitam itu. Pada saat yang sama, jari pemusnahan langit lawannya juga dilepaskan. Yang satu adalah kekuatan Super Kaisar Agung dan yang satunya adalah kekuatan Super Hukum. Ketika keduanya bertabrakan, kekuatannya terlalu mengerikan. Pada saat ini, ketiga penonton dan Cloud Sky Sane semuanya mundur. Sebuah lubang hitam besar muncul di lembah kultifasi iblis. Orang-orang di luar lembah tercengang ketika melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Kemampuan ilahi macam apa ini? Surga, mungkinkah dua orang suci sedang bertarung? Dua kemampuan ilahi yang hebat berbenturan di udara dengan pancaran cahaya yang tak tertandingi. Lin Suan dan Yan nantian keduanya merasakan dampak yang keras. Blokir untuk saya, sembilan tanda raja di tubuh Yan nantian berputar terus-menerus saat petir sekali lagi mengelilingi tubuhnya. Tubuh Dewa Petir Di sisi lain, Lin Suan juga mengerahkan tubuh ilahi sembilan yangnya hingga batas maksimal. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya, menghasilkan suara berdenting. Setelah serangan pertama, keduanya kembali menyerang. Itu adalah teratai api pemusnahan melawan jari pemusnahan surga. Keduanya bentrok sebanyak tiga kali. Tubuh mereka terluka dan retakan ada di mana-mana. Dalam sekejap mata. Matahari dan bulan di bawah langit. Matahari dan bulan terbit di langit. Dua kemampuan ilahi agung lainnya muncul. Lin Suan menggunakan kekuatan super hukum lagi. Yan nantian mengandalkan tubuh Dewa Petirnya dan menggunakan matahari dan bulan lagi. Kombinasi keduanya juga merupakan kemampuan ilahi agung yang mengerikan. Keduanya menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kemana pun mereka lewat, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Pada saat ini, semua orang bersembunyi. Di lembah kultivasi iblis, mereka yang lebih lemah langsung pingsan. Beberapa bahkan terkena gelombang kejut. Tubuh mereka terbelah menjadi kabut berdarah. Saya menyerah. Ceritan terdengar satu demi satu. Mereka terlempar keluar dengan kekuatan yang sangat besar. Mereka yang lebih lemah semuanya pergi. Tidak ada jalan lain. Meskipun mereka tidak mau, mereka tidak ingin diledakan menjadi abu oleh kekuatan ini. Long Zhao Tian dan Zhao Hu Liang telah melarikan diri ke tempat yang aman. Pada saat ini, mereka melihat kekejauhan pemandangan apokaliptik dan kekuatan yang menakutkan. Tubuh mereka gemetar. Itu terlalu mengerikan. Kedua orang ini benar-benar menakutkan. Menurut pendapat mereka, mereka berdua adalah half saint teratas. Mereka bahkan berpikir mereka bisa bersaing dengan Yan Nantian. Mereka bahkan bisa menginjak-injak partai lain. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah. Yan Nantian mungkin tidak sebaik mereka beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang, dia telah melampaui mereka. Ini jelas merupakan kekuatan tempur seorang suci. Kali ini, mustahil bagi mereka untuk memenangkan kejuaraan. Akan cukup baik jika mereka dapat menjamin masuk dalam lima besar. Di depan mereka, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat. Sosok Lin Xuan dan Yan Nantian muncul. Kedua tubuh mereka rusak. Lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Yan Nantian. Seluruh tubuhnya penuh lubang. Ada juga beberapa retakan besar di tubuh Lin Xuan. Salah satu tebasannya hampir membelahnya menjadi dua. Penerus Kaisar Agung. Dia memang luar biasa. Lin Xuan menemukan bahwa Yan Nantian memang sangat kuat. Dia sama sekali tidak lebih lemah dari iblis besar. Seperti yang diharapkan dari penerus Kaisar Agung. Di sisi lain, Yan Nantian juga sangat terkejut. Sial, pihak lain sebenarnya berimbang dengannya. Mungkin, bahkan seorang santo biasa pun tidak dapat melakukan hal ini. Siapakah orang ini? Mungkinkah dia juga penerus Kaisar Agung? Sialan, kuakui kau sangat kuat. Tapi sayangnya, aku tetap memenangkan pertarungan ini. Berbicara tentang ini, cahaya terang muncul di mata Yan Nantian. Sembilan rune di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Mereka berubah menjadi sembilan pusaran cahaya dan mulai menyerap kekuatan langit dan bumi di sekitar mereka. Kemudian, mereka mengalirkannya ke tubuhnya dan memperbaiki luka-lukanya. Saya memiliki kekuatan Super Kaisar Agung. Tidak peduli apakah itu serangan, pertahanan, atau pemulihan, semuanya tidak ada bandingannya di dunia. Meskipun kekuatanmu sebanding dengan kekuatanku, bagaimana dengan pemulihan? Saya bisa pulih dalam sekejap. Bagaimana denganmu? Bisakah Anda bersaing dengan saya? Melihat lubang berdarah di tubuh Yan Nantian yang cepat sembuh, Lin Suan juga tersenyum. Kamu terlalu percaya diri. Kamu meremehkan dunia. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Super Kue. Kelahiran kembali Nirwana. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang tajam. Ia membentuk segel dengan jari-jarinya. Tiba-tiba, api hitam di sekelilingnya melonjak. Mereka berubah menjadi api yang mengerikan dan menyelimuti dirinya. Kekuatan misterius dan menakutkan meletus. Lin Suan sepertinya terlahir kembali dari api. Retakan di tubuhnya juga segera diperbaiki. Apalagi kecepatannya tidak lebih lambat dari Yan Nantian. Faktanya, dia bahkan lebih cepat. Masih ada tiga lubang di tubuh Yan Nantian yang belum sembuh. Di sisi lain, Lin Suan melangkah maju. Tombak penghancur besar di tangannya melesat keluar lagi. Kali ini, Lin Suan memobilisasi jiwa pedang naga besar di tubuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam tombak penghancuran besar. Tiba-tiba, tombak penghancuran besar sepertinya telah diberi jiwa. Ia menjadi hidup dan bergetar tanpa henti. Itu berubah menjadi nagar aksasa yang panjangnya ribuan kaki dan bergegas mendekat. Dalam sekejap, ia menelan Yan Nantian. Terima kasih telah menonton!